Pemirsa rapat paripurna DPR RI pada Senin kemarin menyetujui calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa yang telah diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI pada pekan lalu. Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna secara virtual dan fisik menyatakan setuju Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid melaporkan secara langsung hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam sidang paripurna DPR pada Senin kemarin. Mutia Hafid menyebut bahwa berdasarkan hasil musyawarah, Komisi 1 telah memutuskan dan menyetujui dua hal terkait dengan pengangkatan calon Panglima TNI. Hasil laporan tersebut kemudian diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan keputusan tersebut disetujui oleh para anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna. Maka Komisi 1 DPR RI memutuskan yang pertama menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Memutuskan kedua memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa STMAMSJ sebagai Panglima TNI. Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper tes calon Panglima TNI tentang pemberhentian Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa STMAMSJ sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui. Sebelumnya Jenderal Andika Perkasa STMAMSJ ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Panglima TNI melalui surat presiden yang telah diterima ketua DPR RI Puan Maharani. Jenderal Andika Perkasa STMAMSJ Jenderal Andika Perkasa STMAMSJ Jenderal Andika Perkasa STMAMSJ